Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Bang Diki dari Bang Channel 93 Oke teman-teman kali ini Bang Diki kembali akan Bahas terkait kartu prakerja kembali Sebagai mana kita lihat ya Update kartu prakerja gelombang 17 kapan dibuka Ini banyak selalu pertanyaan Namun disini sudah dijelaskan oleh kartu prakerja Bahwa gelombang 16 sudah ditutup Di beberapa minggu lalu Oleh sebab itu banyak yang bertanya Kapan gelombang 17 akan dibuka Dari pihak pekerja sendiri menyebutkan Bahwa sudah 11.000 peserta dari gelombang 12 Di backlist atau dicabut ke pesertaannya Dikenakan belum membeli pelatihan prakerja Lebih dari 30 hari semenjak ditetapnya Sebagai penerima kartu prakerja Oleh sebab itu teman-teman Bagi yang sudah lolos kartu kerja Sebelah beli pelatihan di platform digital Yang tersedia di transport pekerja Dan pihak pekerja juga sudah menyebutkan Bahwa ada kemungkinan bahwa gelombang 17 akan dibuka Dikenakan ada 11.000 peserta dari gelombang 12 sudah di backlist atau di non-aktifkan ke pesertanya sebagai peta pekerja Namun pihak pekerja akan menunggu hasil dari gelombang ke-13 sampai ke-16 selanjutnya Apakah ada yang di backlist oleh pihak pekerja itu sendiri Itu artinya ada kemungkinan bahwa pihak pekerja akan membuka gelombang ke-17 Oleh sebab itu bagi teman-teman yang belum lolos di gelombang ke-16 Jangan khawatir dan tetap selalu cek dashboard pekerja apakah sudah ada gelombang selanjutnya Karena ini ada kemungkinan bahwa pihak pekerja akan membuka gelombang ke-17 Bagi yang sudah lolos jangan lupa beli pelatihan Jangan sampai sudah lolos ketuk pekerja dan dengan aktifkan oleh pihak pekerja Disiapkan karena belum membeli pelatihan pertama Dan sebab itu ini adalah simak penjelasan dari pihak pekerja Sobat harus membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah menerima SMS pengumuman dari kartu pekerja Jika tidak, status sebagai penerima program kartu pekerja kamu akan dicabur Saldo pelatihan kamu masih akan berlaku hingga tanggal 15 Desember Jadi, teruslah membeli pelatihan dan hakkan saldo sebelum tanggal tersebut Daftar pelatihan yang Sobat ikuti bisa dilihat di bagian bawah dashboard Setelah menyelesaikan pelatihan, jangan lupa memberi rating dan ulasan di platform digital Tempat Sobat membeli pelatihan untuk mendapatkan sertifikat Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh platform digital dan dapat dilihat di dashboard Sobat Jika memiliki pertanyaan terkait pelatihan atau sertifikat pelatihan Sobat bisa menghubungi layanan bantuan mitra platform digital resmi kartu pekerja berikut ini Untuk mendapatkan insensif sebesar Rp600.000 selama 4 bulan Sobat wajib memiliki dan menawarkan rekening bank atau e-wall Sobat dapat memilih salah satu dari lima pilihan mitra pembayaran Untuk kelanjaran penerimaan insensif, pastikan bahwa akun rekening bank dan akun e-wallet yang Sobat tautkan Sesuai dengan data diri yang terdaftar, Sobat dianjurkan untuk tidak mengganti nomor handphonenya Di kolom ini, Sobat dapat melihat riwayat transaksi pembelian pelatihan serta jadwal pembayaran insensif Jika mengalami kendala terkait insensif, Sobat bekerja bisa menghubungi salah satu layanan bantuan mitra pembayaran resmi berikut Sobat berpeluang untuk mendapatkan insensif tambahan dari mengisi survei evaluasi Pantau terus dashboard Sobat untuk mengertahui kapan survei evaluasi dikeluarkan Segera isi secara jujur, karena jawaban Sobat tidak mempengaruhi insensif yang akan diterima Semua informasi terkait program Kartu Prakerja bisa didapatkan pada halaman FAQ yang tersedia di website resmi Kartu Prakerja Serta Instagram, Facebook, dan Youtube Kartu Prakerja Akun media sosial Kartu Prakerja hanya untuk update informasi Segala pertanyaan, saran, atau kritik hanya akan dilayani melalui layanan kontak center Yang terdiri dari live chat di pojok kanan bawah pada halaman website Randa Short menerima Kartu Prakerja Selain itu, bisa melalui form pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam Sehingga Sobat bisa mendapat respon yang tepat Kanal pengaduan lainnya dapat melalui call center Kartu Prakerja di 0800-150-3001 Yang tersedia setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam Pastikan Sobat Prakerja hanya memberikan data pribadi seperti Nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor handphone, alamat email, nomor rekening, atau data diri lainnya Melalui saluran komunikasi resmi program Kartu Prakerja Alamat situs Kartu Prakerja yang resmi hanya di www.prakerja.go.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!